Intro Istri Rafael Alun nangis minta maaf ke orang tua David ngaku prihatin penganyayaan Mario Dandy Istri Rafael Alun Trisambondo, Ernie Meike Thorandek akhirnya muncul menanggapi kasus penganyayaan Mario Dandy kepada David Ozora Hal ini disampaikan Ernie Meike Thorandek dalam Youtube Metro TV Yang mengungkapkan minta maaf kepada keluarga David terkait penganyayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Istri Rafael Alun Trisambondo mengaku sudah mendatangi RS Bayapada untuk menjenguk David Namun saat meminta izin kepada orang tua David Ibu Mario Dandy tidak diizinkan menjenguk David yang terbaring di ruang ICO Ketika saya dipoleh, saya langsung ke rumah sakit ketemu sama orang tuanya David Saya bilang, Bapak, Ibu, saya bisakah menjenguk Ananda David? Oh tidak bisa dijenguk, ungkap istri Rafael Alun Trisambondo Sembari menangis, Ernie Meike meminta maaf atas kejadian yang dilakukan oleh sang anak hingga mengakibatkan David alami koma Jadi saya bilang, Bapak, Ibu, saya minta maaf, saya prihatin kasus ini terjadi Saya minta maaf sebagai orang tuanya Mario Dandy, saya minta maaf ibu bapak Terangnya sembari menangis Lebih lanjut, Andy mengatakan bahwa dirinya akan kembali menjenguk David Diketahui sebelumnya, David mengalami koma dianiaya oleh Mario Dandy dan kawan-kawan yang terjadi pada Senin 20 Februari 2023 Penganehan ini diduga bermula dari aduan mantan kekasih Mario APA soal perbuatan tidak menyerangkan David ke AGH AGH sendiri merupakan kekasih Mario Dandy Menurut keterangan, kubu Mario Dandy, APA mengadu pada Mario pada 17 Januari 2023 Akibat informasi tersebut, Mario pun emosi dan ingin bertemu David Setelah itu, AGH pun menghubungi David yang saat itu berada di kediaman rekannya berinisial air di kawasan pesanggerahan Jakarta Selatan Ibas dari perbuatannya, Mario dan rekannya Mario bernama Shane Lucas juga ditetapkan sebagai tersangka Shane berperan sebagai orang yang memprovokasi hingga merekam aksi penganyayaan dengan menggunakan handphone milik Mario Sementara AGH kini ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dan ditahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!